Perkara pengerusakan pagar besi PT Wika dengan Terdakwa Purwanto alias Pak Kapur, Warga Kalijian Asri RT4 RW2 Surabaya terus berjalan maraton. Kali ini sedang memasuki agenda pembelaan Terdakwa atas tuntutan Jaksa. Sebelumnya, Jaksa menuntut Terdakwa dengan pidana kurungan 8 bulan. Di hadapan majelis hakim, Terdakwa yang tidak didampingin kuasa hukumnya menyampaikan secara langsung nota pembelaan. Terdakwa mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan dan tuntutan Jaksa dalam perkara pengerusakan pagar perusahaan PT Wika. Terdakwa juga meminta kepada majelis hakim untuk memfonis bebas dan semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Sementara itu, kuasa hukum pelapor Maharizal berharap majelis hakim bisa memberikan keputusan yang objektif dan adil. Dalam persidangan semua sudah terungkap, Terdakwa melakukan pengerusakan yang merugikan pihak perusahaan. Dari keterangan para saksi pun membenarkan, Terdakwa melakukan atas inisiatif sendiri. Dari keterangan saksi dan keterangan adanya bukti-bukti itu sudah sinkron. Sehingga kalau Terdakwa mengatakan dirinya tidak bersalah, tidak terbukti, itu jelas dari mana alasannya. Yang kedua, tadi itu pada saat sidang, yang namanya jaksa tidak hadir dengan alasan istrinya sakit. Padahal kenyataannya tadi ada, kita ketemu di dalam pengadilan. Maharizal juga menyeroti pergantian jaksa yang sebelumnya, ikus diputuh karmawan karena diganti dengan Weli. Maharizal berharap Majelis Hakim memberikan funis maksimal sesuai dengan tuntutan jaksa. Ini dilakukan untuk memberikan efek jerah bagi siapapun termasuk Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan melawan hukum. Dari Surabaya, Eko Widodo, RTV melaporkan.